Terima kasih telah menonton! Itu mendesat Bung Karno agar memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia saat itu juga. Karena Bung Karno tidak mau memproklamasikan kemerdekaan pada hari itu, mereka yang menemui Bung Karno di kediamannya, Jalan Proklamasi 56, Jakarta Pusat, sempat mengancam. Bung Karno, bersama Bung Hatta, Fatmawati dan Buntur, lantas diculik para pemuda usai salat subuh pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun Bung Karno enggan melayani ancaman para pemuda. Menurut Bung Karno, sejak berada di Saigon dia sudah merencanakan seluruh pekerjaan tersebut untuk dijalankan pada tanggal 17 Agustus. Mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Tanya Soekarni seperti diceritakan dalam buku Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia. Bung Karno menjawab, Saya orang yang percaya pada mistik. Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal, tidak dapat menjelaskan mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi saya merasakan di dalam kalbuku bahwa dua hari lagi adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Pertama-tama, lanjut Bung Karno, kita sedang berada dalam bulan Ramadan, waktu kita semua sedang berpuasa. Hari Jumat ini Jumat lagi. Jumat yang berbahagia dan suci. Dan, hari Jumat tanggal 17. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Karena itu, kesucian angka 17 bukan buatan manusia. Setelah dilantik sebagai presiden di bekas gedung Volksrat yang kini adalah gedung Pancasila di Pejambon, Jakarta Pusat, ketika pulang ia bertemu dengan tukang sate. Lalu paduka yang mulia Presiden Republik Indonesia Soekarno memanggil penjajah yang kaki ayam dan tidak berbaju itu, dan mengeluarkan perintah pertama, sate ayam 50 tusuk. Aku jongkok di sana, dekat selokan dan kotoran. Ku makan satu dengan lahap dan inilah seluruh festa atas pengangkatanku sebagai kepala negara, kata Bung Karno. Saat ini seorang presiden mendapatkan berbagai fasilitas yang cukup mewah, lengkap dengan mobil dinasnya. Namun, tidak demikian halnya ketika Bung Karno dilantik sebagai kepala negara. Bahkan, kendaraan dinas saja tidak tersedia. Menyadari perlunya seorang presiden memiliki kendaraan, Sudiro, seorang pejuang, berinisiatif mencarikan mobil untuk Bung Karno. Ia tahu ada sebuah mobil limousin merek duit besar yang dapat memuat tujuh orang. Mobil tersebut merupakan sedan paling besar dan cantik di Jakarta, dilengkapi korden di kaca belakangnya. Mobil buatan General Motor, Amerika Serikat, tahun 1939, itu milik kepala jawatan kereta api Jepang. Tapi, soal kecil begitu tidak membuat pusing Sudiro. Diam-diam dia pergi berburu mobil dan mendapati kendaraan itu ada dalam garasi. Kebetulan Sudiro mengenal pengemudinya dan berkata padanya, Eh, saya minta kunci mobilmu. Kenapa? Jawab orang itu kaget. Karena saya bermaksud hendak mencurinya untuk presidenmu. Lalu, Sudiro memberi uang pada sopir itu dan menyuruhnya segera pulang ke kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah. Si sopir langsung memberikan kunci mobilnya kepada Sudiro. Sejak saat itu, Presiden Soekarno memiliki sebuah mobil kepresidenan yang diberi plat R.E.P. 1. Begitulah misteri dibalik tanggal 17 Agustus yang dipilih menjadi Hari Kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa subscribe, like dan komen untuk request apa lagi yang mau dibahas.